Tingkat hunian di kawasan Denusa II naik hampir 3 kali lipat pada semester 1 2021. Ini juga dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Menurut Managing Direktur Denusa II, Gusti Ngura Ardita tingkat hunian selama semester pertama 2021 ini mencapai hampir 79.000 orang. Sedangkan di periode yang sama tahun lalu, tingkat hunian hanya mencapai 28.160 orang. Diperkirakan kenaikan ini dipicu sejumlah program Walk From Bali dan kegiatan lain yang dipokuskan ke Bali. Dari total sebanyak 79.000 orang pada semester pertama 2021 ini didominasi oleh wisatawan domestik yang mencapai 70.366 orang. Sedangkan pada periode tahun sebelumnya, kunjungan wisatawan domestik hanya mencapai 28.160 orang. Ada pun rincian tingkat ukupansi di Nusa II Januari 2021 mencapai 7.71%. Kemudian Februari kembali turun menjadi 5.08%. Pada Maret 2021, ukupansi kembali meningkat menjadi 9.80%. Dan pada April kembali turun menjadi 9.58%. Namun hal itu kembali naik pada Mei menjadi 10.75%. Juni menjadi 19.88%. Peningkatan okupansi pada Juni 2021 didorong meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan jumlah pertemuan yang diselenggarakan di dalam kawasan. Baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Diharapkan peningkatan ini dapat terus terjaga seiring dengan meningkatnya kegiatan kepariwisataan. Selaku pengolah kawasan, pihaknya mengaku bersyukur bahwa tingkat hunian di Nusa II tetap terjaga selama semester 1 2021. Hingga akhir Juni, tercatat sebanyak 17 hotel dan villa sudah beroperasi dari sebanyak 20 hotel dan villa yang ada di kawasan. Dengan kondisi ini, jumlah kamar yang tersedia mencapai lebih dari 4.600 kamar dari total 5.175 kamar. Jumlah itu meningkat dari 2.410 kamar yang dioperasikan oleh 7 tenant hotel sebelum 31 Juli 2020. Sementara itu sebanyak 7 fasilitas sudah beroperasi dari sebanyak 10 fasilitas yang ada di kawasan. Yudi Karnaidi, Bali Post, melaporkan.